hai 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 bahasa Indonesia mengambil telur ya tak tegas lihat telurnya telurnya bersih-bersih dan cantik-cantik dan sangat besar-besar kok usahakan kandang kering mudah sangat berpengaruh untuk dipetaskan Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys berjumpa lagi dengan ABK 29 tidak lupa saya berdoa semoga kita dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang dilancarkan rezeki mudahkan segala urusan kita Amin Oke guys kali ini saya mau berbagi pengalaman telur-telur mana yang layak ditetaskan tapi biasanya kalau koper ya guys itu biasanya tidak menetas tetap terkontaminasi contoh seperti ini telur yang nanti kita tandai kalau yang dari situ kan bersih gas Oke kita lihat pengambilan telurnya usahakan kandang itu kering ya guys kandang peternak itu kering selain itu untuk menjaga kualitas telur bau sama tetangga ya guys rsia kita ini berdekatan dengan tetangga jadi kita harus menjaga bau supaya tidak mengebar kemana-mana disahakan tempat telur itu kering ya guys jadi Insya Allah aman untuk dipetaskan dan Insya Allah bagus kualitasnya Disini musim penghujan guys Hujan Nah itu ada yang kotor guys Kotor kita taruh disitu Nanti kita tambah Bantuan lagi nanti yang di Yang itu ya guys Ya itu di dekat tempat air Denum Biasanya kalau yang seperti itu Yang tidak terkontaminasi Atau bisa juga Nanti di perjalanan Oke kita lanjutkan lagi Pengambilan telur Tunjukannya Ini sudah menelur Sekitar Pertengahan ya guys Maksudnya sudah Bandar muncak Atau gimana ya Lupa Sebab sudah ada yang Brodol Atau perlu diseleksi Disini juga ada Biasanya Nah ini Nah Itu Untuk yang kotor ini Biasanya ditaruh ke tempat yang lain ya guys Nanti kita bersihkan Biasanya pakai air juga Bukan apa-apa Biasanya dicampur Desinfektan ya guys Ini juga ada guys Nah Tama sahbika satunya Sedang biak-biak Telur ya guys Uru bahasa jawa nih Bahasa Indonesia Mengambili telur ya tak Oke guys Lihat telurnya Telurnya bersih Sangat besar-besar Ini Tua ya guys Sudah menelur Sekitar 65 Buter Tapi sekarang Sudah turun Dari Betina 100 Kalau bebek putih Jenis seperti ini guys Ini memang Tidak Kuat bertahan lama Untuk melurnya ya guys Ujar dengan Dope yang soklat Oke guys Selanjut lagi Oke Dia sudah hafal ya guys Tempat-tempat mana yang Biasanya untuk berkelur Si bebek Pagi-pagi sudah hujan Guys Ini guys Ini bisa berakibat Penurunan telur Ini guys Kalau cuaca Tidak menentu guys Tempat lubang-lubang Atau legok-legokan Itu yang Untuk Menyelur Si bebek ya guys Merasanya yang Seperti ini Oh kan Oh Sifat bebek Kalau menelur itu Pasti di Tinggu neges Atau diuruki Kok usahakan Tandang kering Sangat berpengaruh Itu untuk Dibetaskan Yes Dia menelurnya Sebenarnya Bebek itu Senang di tempat Bersembunyi Bersembunyi Itu loh Kalau menelur Ini ada Bak Yang pecah Tarus itu Buat menelur Salahnya Seluruhnya Besar-besar Gets ya Sebab ini Induan yang Sudah Tua Sudah beberapa Kali Diseleksi Yang Tidak menelur Dengan Master Bebek Indonesia Kenampakan Induan yang Sudah sangat Tua Kita Ngakir Atau Nileksi Itu Tidak Semua Ya guys Kita Bilah Saja Untuk Yang Tidak Bertelur Oke Tidak Bertelur Yang Tidak Bertelur Diseleksi Itu ya Rata-rata Itu Kalau Yang Didekat Tempat Tempat Air Minum Itu kan Bercampur Kotoran Bercampur Air Sulit Untuk Mengebas Terkadang Ada sih Kalau Nelurnya Itu Hampir Terang Seperti ini Misalnya Tidak apa-apa Tapi kalau Nelurnya Itu Malam Hari Sekitar Jam 12 Atau Jam 1 Malam Itu Kalau Nelurnya Di tempat Dekatnya Tempat Air Minum Terkena Air Minum Terkena Kotoran Nah Itu Biasanya Yang Terkontaminasi Pegas Sampai Disini Dulu Video Kali Ini Berbagi Pengalaman Tentang Telur-telur Itu Yang Bagus Untuk Dipepaskan Terima Kasih Salam Sukses Peternak Indonesia Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Duya Ouasa